Intro Halo Indomex, Indomagazines Nah, kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya berbangga bos Berbagai cara digenjot pemerintah untuk membuat Indonesia semakin maju dan tidak kolot teknologi Terbukti, genjotan pemerintah ini bukan asal genjot Tetapi memiliki target yang cukup cepat yaitu mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 Dikutip dari republika.co.id dan juga MiliterMeter Diwartakan bahwa saat ini Indonesia memiliki program prioritas riset nasional PRN 2020-2024 Yang menargetkan 49 produk riset dan inovasi Guna meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia Nah, dari 49 produk riset ini Sebanyak 12 diantaranya masuk dalam kategori barang arjen atau barang mendesak Yang menariknya nih bos Dari 12 proyek kategori barang arjen ini Di dalamnya ada produk Militer nih Apakah itu? Nah, mari kita lihat Jadi, dari 49 produk target tersebut 12 produk target yang mendesak untuk diperoleh yaitu antara lain adalah Bahan bakar nabati atau green fuel yang pastinya dari minyak kelapa sawit Selanjutnya ada drone Militer Jenis medium altitude long endurance male kombatan Atau bisa dibilang drone perang Kemudian ada garam industri Pangan termasuk padi dan jagung Obat modernas di Indonesia atau omai dan steam cell Ada juga baterai litium untuk kendaraan listrik Satelit, kapal datar, serta pesawat amfibi N219 Nurtanio Wah, 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 mantap nih Semoga riset dan pengembangan teknologi-teknologi ini cepat rampung ya bos Dan mendapatkan hasil yang maksimal Untuk di bidang Militer dan Teknologi Yang mantapnya nih terutama ada drone perang Satellit, baterai listrik, dan pesawat amfibi Semuanya mantul-mantul Mantap betul Nah, terkait bidang Militer Menteri Riset dan Teknologi Bapak Bambang PS Projenegoro pun mengatakan bahwa Puna male kombatan atau drone Merupakan produk drone pertama Indonesia Untuk keperluan Militer Dan tentunya ini penting bos Tidak hanya mengurangi ketergantungan impor alutsista dari negara asing Tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan wilayah Nusantara Dan ketahanan nasional Nah, mantap kan? Masih banyak lagi yang dikatakan beliau Tentang produk-produk lainnya Seperti green fuel yang diharapkan bisa menggantikan bahan bakar minyak atau BBM impor Yang harganya fluktuatif atau berubah-ubah Batre litium untuk kendaraan listrik Dengan target ingin mengarahkan Indonesia Menjadi salah satu pemain penting dalam produksi mobil listrik di dunia Dan lain-lain bos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju pesat Salam Indomax Indomagazines Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati